Beralik informasi selanjutnya, Saudara Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat atau RSJKO Hengku Haji Daud yang berada di Tanju Uban, Kabupaten Bintan, memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan ketergantungan obat di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibawa ke pemimpinan Ansar Ahmad dan Marling Agustina. Membangun Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat atau RSJKO Haji Daud di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Rumah Sakit melayani masyarakat Kepri yang mengalami gangguan jiwa dan ketergantungan obat. Untuk lebih mengenalkan RSJKO kepada masyarakat Kepulauan Riau, pihak Rumah Sakit melakukan sosialisasi dalam acara pameran produk unggulan perdagangan, pariwisata kesehatan, dan investasi yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam yang digelar di Mega Mall Batam Center Jumat 8 Maret 2024. Bagian promosi kesehatan RSJKO Haji Daud Bintang, Iranti mengatakan, RSJKO telah beroperasi sejak tahun 2022. Sudah ada sekitar 6.000 pasien yang ditangani pihaknya, baik untuk rawat jalan dan rawat inap. Menurutnya, usia remaja menempati posisi teratas jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Hampir 400 anak melakukan pengecekan di poli kesehatan jiwa, sisanya diisi usia 18 tahun ke atas. Iranti menambahkan, klasifikasi penyakit kejiwaan bukan hanya penyakit gila atau gangguan mental yang membuat pasien tidak mengenali lagi cati dirinya. Namun lebih jauh lagi penyakit jiwa bisa diakibatkan oleh depresi, panik, cemas berlebihan, atau susah tidur. Itu sudah termasuk dalam kategori penyakit jiwa. Kami menyediakan pemeriksaan gratis, ada cegila darah, cegolesterol, dan asap urat. Dan juga ada for selling kejiwaan. Nah kalau di hari-hari sebelumnya, 6 tanggal 7 itu dengan dokter spesialis jiwa dan juga peperawatan jiwa. Khusus untuk hari ini, kita adakan for selling langsung dengan dokter spesialis jiwa anak dan remaja. Dan tadi sebelumnya jam 2 kita sudah mengadakan secara prokso dengan anak SMA SMA Kesehatan Kota Batam dan Yayasan Mitra Bunda bersama dokter spesialis anak. Responnya kakaknya dari Cungunjung? Nah saya lihat responnya sangat baik sekali, antusiasnya cukup, sangat menarik. Karena memang diakui banyak yang belum mengenal nih RSJKO. Bahwasannya kita di Capri ini, orang-orang masih belum mengenal adanya rumah sakit jiwa. Selama ini hanya mengenal, pasti kalau pesan jiwa dikirim ke yang terdekat ya, pekan baru. Nah ternyata udah ada di RSJKO Kewajidawun, Provinsi Kewajidawun, Provinsi Kewajidawun, dan kami adanya di Tanjung Kewajidawun. Sudah berapa kali kita mengikuti event seperti ini? Event ini udah 2 tahun. Dari tahun kemarin kita ikut juga untuk mengenalkan RSJKO kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan semakin hari, semakin tahun, semakin banyak yang menemukan. Salah seorang pengunjung pameran, Olin, mengatakan, mengaku senang sebab Capri kini memiliki RSJKO. Sebelumnya jika ada pasien kejiwaan, harus dirujuk ke rumah sakit jiwa di Pekanbaru, Riau. Ia berharap kehadiran RSJKO menjadi solusi terbaik bagi warga kepulauan Riau yang ingin memeriksa kesehatan jiwanya dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. First impression, happy, karena selama ini yang kita tahu, Capri nggak punya rumah sakit jiwa ya, selalu kepekan baru. Dan memang kasus-kasusnya terus meningkat. Saya sebagai guru BK di sekolah juga menemukan kenyataan pahit bahwa siswa-siswa yang sekarang nggak cuma sekadar stress atau anxiety, tapi memang beberapa kasus di sekolah kami itu sudah pada taraf yang lebih serius yang kadang-kadang saya harus nemenin ke psikiater atau mereka kadang harus memang medication yang sudah harus dengan psikiater gitu. Tapi so far sejauh ini semuanya bisa oke maksudnya dengan pengobatan yang kontinu mereka bisa selesai sekolah dengan baik dan tetap berprestasi. Meski RSJKO merupakan rumah sakit spesialis kesehatan jiwa dan ketergantungan obat, tapi RSJKO juga melayani berbagai keluhan lain non-sikiatri, polianak, beda umum, dan kandungan, pemerisaan mata, dan banyak keluhan lainnya. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.